Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya suratinisi channel Nah kali ini setelah lama gak punya apa-apa jendengan Karena saya lagi ada kegiatan lain Kali ini saya akan mengajak teman-teman Yanda dan bunda semua yang setia dengan suratinisi channel Untuk belajar bersama saya Bagaimana mengenali emosi diri anak paut Dengan aktivitas roda perasaan Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu kabar panjang dengan semua Yanda dan bunda Semoga panjang dengan semampiasa diberikan kesehatan Kemurahan recepi Kelancaran dalam beraktifitas dan sukses selalu Oke Yanda dan bunda Jangan diskip ya Yuk lanjut Yanda dan bunda Kenapa sih kita harus mengenalkan anak-anak itu Dengan emosi-emosi yang beragam Karena Dengan kita mengenalkan emosi kepada anak Satu akan membantu anak kita Anak usia dini dapat mengenali dan memahami berbagai macam emosi diri Kemudian dapat meningkatkan kemampuan anak paut Untuk mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat Dan kemudian mendorong anak paut untuk saling berempati dan memahami perasaan orang lain Yang jelas anak-anak lebih muda jadi Bagaimana mengelola emosinya dengan baik Dan itu Ini sangat penting sekali loh Kadang-kadang kita abe ya Kita lebih fokus ke hal-hal yang mudah dilihat Misalnya untuk Kognitif Anak sudah mampu AIU-IU dan sebagainya Tapi pendidikan karakter salah satunya Ketika kita mampu Mengenalkan anak Membantu anak mengenali emosinya Ini sebetulnya adalah pendidikan karakter awal Ketika anak sudah mampu mengenali dan memahami Macam emosi Kemudian anak mampu mengelola emosinya Maka Sudah pasti karakternya juga akan terbangun dengan baik Ini penting sekali Sebetulnya Yanda dan Bunda Roda perasaan Ketika saya mengenalkan emosi dengan permainan roda perasaan Ini saya berikan waktu MPLS kemarin Memang Anak-anak disini Saya ingin Di awal-awal masuk sekolah itu Dia sudah mampu Bagaimana memahami emosi diri Sehingga mampu mengekspresikan Emosinya itu dengan benar Nah bagaimana caranya Bunda Ketika kita mau membuat roda perasaan Ini saya sering sedikit saja ya Kemarin saya kebetulan Saya fasilitator guru penggera angkatan Sebelas Kemarin angkatan sembilan sekarang angkatan sebelas ya Sekarang modul satu empat tentang budaya positif Salah satunya Yaitu dengan anak-anak bagaimana Kita menanamkan budaya positif Di situ ketika anak mempunyai masalah Guru yang baik itu perannya menjadi manager Nah ketika guru menjadi manager Guru mengajak anak bagaimana Dapat mengatasi masalahnya Jadi bukan solusi itu diberikan oleh guru Tapi anak akhirnya Mendapatkan keyakinan bahwa Apa yang dia lakukan itu salah loh Jadi seperti itu Nah ada pertanyaan nih Dari salah satu CGP saya Kebetulan dia Beliunya pegang kelas rendah Kelas satu Pun apakah segitiga restitusi itu Bisa diimplementasikan di Anak yang kelas rendah Dalam hal ini tentunya anak paut juga kan fase fondasi Anak kelas satu dengan anak paut itu Di transisi paut SD itu gesernya sedikit gitu loh Jadi otomatis kalau saya baca Bicara tentang anak kelas rendah Berarti kan disini saya juga bisa bicara tentang Anak paut juga fase fondasi Bisa Jadi ketika anak itu bermasalah Tiba-tiba dia Menerjang ketika Mungkin ya ini salah satu contoh kasus gitu ya Anak tanpa sengaja menyenggol temannya Lalu anak yang disenggol tadi Kebetulan temperamen ya Dia langsung menerjang Membuat Apa ya Balasan sendiri Lalu kita bisa ajak anak untuk berkomunikasi Dengan alur segitiga restitusi Yang akhirnya nanti anak itu dapat Memahami Keyakinannya Bahwa Apa yang saya lakukan tadi Melukai Temanku tadi itu tidak benar loh Itu bisa kita lakukan Nah sama dengan ketika Anak-anak dari awal sudah kita kenalkan Tentang Macam emosi dan kemudian Harapan kita dan insya Allah Kalau juga akan bisa ya Ketika anak-anak itu Mampu memahami Bermacam-macam emosi Dia akhirnya dapat Mengekspresikan diri dengan emosi yang benar Nah Untuk itu Kita Bisa melakukan Kegiatan yang berubah permainan Atau game Jadi Tidak kita kenalkan hanya Anak-anak Ini marah Gambar emoticon Ditunjukkan sedang marah Anak-anak Ini sedih Ini gambar Seja gembira loh Ini gambar Seja kecewa loh Tidak Tapi Supaya anak-anak suka Supaya mengena Itu kita berikan kegiatan bermain Yaitu dengan roda perasaan Nah bagaimana caranya Siapkan dulu alat dan bahannya ya Ada kertas karton besar Ada sepidol warna-warni Ada gunting Lem Gambar ekspresi wajah yang menunjukkan berbagai macam emosi Ini saya download di google ya Nanti jenengan di browsing itu Searching itu jenengan ketik aja Macam emoticon Nah disitu nanti jenengan download Jenengan print Lalu jenengan tempel di kertas karton besar Dan kemudian jenengan gunting Jadi seperti itu Bisa kita mengenalkan Untuk anak-anak kelompok A ya Yang simple ya Senang, sedih Marah, menangis Itu aja Tapi kalau sudah anak-anak kelompok B Pasu fondasi Bisa kita tambahin takut Ada kecewa Ada gugup Mungkin ya ada beberapa Emoticon yang bisa kita kenalkan Karena Sudah disiapkan ya Anda dan Bunda Oke lanjut Nah selanjutnya Guru menggambar lingkaran besar Di atas karton itu tadi ya Apa itu Macam-macam Sebelum Tadi kan kita siapkan dua ya Dua itu Supaya kaku gitu loh Sebetulnya Di print-printan biasa Lalu ditempelkan Tidak apa-apa Tapi nanti lembek gitu loh Kalau saya itu pakai Saya tempelin dulu Ke buku gambar yang Tidak terpakai Sisa dari Anak-anak Misalnya buku gambarnya Masih sisa gitu Itu Itu saya potongin Lalu saya tempelin Gambar emoticon Tapi kalau Panjenengan Mau menyiapkan karton Juga tidak apa-apa Jadi karton yang besar itu Untuk kita gambar lingkaran besar Yang satunya Untuk tempelan Gambar emoticon Yang sudah kita Ini apa itu Yang kita download tadi Lalu kita gunting ya Nah disini Setelah itu Lalu kita Beri batas-batas ya Sama anak-anak Guru membagi lingkaran Menjadi beberapa bagian Itu nanti Seberapa Bu guru menyiapkan emoticonnya Misalnya ada gembira Ada ngantuk Ngantuk itu juga emosi ya Ada takut Ada marah Ada sedih Ada senang Atau ngantuk kita ganti deh Menjadi yang menangis Gitu Monggo silahkan ya Setelah itu Di setiap bagian Guru meminta Anak-anak Untuk menggambar Ekspresi Ekspresi wajah Yang menunjukkan Emosi yang berbeda Nah ini Anak-anak tidak Kita suruh menggambar ya Kalau saya Kemarin Karena anak-anak baru masuk Saya sudah Untuk tadi Sudah saya Apa itu namanya Gunting menjadi lingkaran Anak-anak Saya suruh tempelkan Gitu Atau mungkin Kelas awal Untuk kelompok A Ya ditempelin guru Jadi Anak-anak kan belum Mengenal ya Jadi kita Sampaikan ini gembira Tolong ditempelkan disini Gitu Atau mungkin Sudah ditempelkan guru ya Karena nanti Anak-anak juga Berebut ya Monggo lah Kondisioner Kemudian Guru membantu Anak-anak untuk Menempelkan gambar Ekspresi wajah pada Bagian-bagian kodam Kalau memang Anak gak Siap Atau daripada Berebut Gak apa-apa deh Guru membantu Guru sudah menyiapkan lah Menjadi suatu Alat untuk game Itu aja Lalu tuliskan label Untuk setiap emosi Di bawah gambar ekspresi wajah Kalau Gambarnya gembira Ya ditulis aja Gembira Sekaligus ini Mengenalkan literati Pada anak Jadi anak-anak Apalagi kelompok B ya Itu ketika ada gambar Happy Gitu Oh misalnya gembira Ini gembira ya bun Ini happy ya Iya Coba kalian lihat Apa saja yang ada di Kata happy Atau gembira itu G E M B I R Ini juga literatinya Masuk Yang dana bunda Setelah itu kita bermain ya Langkah bermainnya Putar roda emosi Tadi secara acak ya Jadi diputar secara acak Lalu mintalah anak Untuk menyebutkan emosi Yang ditunjukkan oleh Gambar yang berhenti Tadi kan Rodanya itu kan berputar Kalau berputar itu kan berarti Kalau gak berputar terus Tadi itu akan berhenti Nah ketika berhenti Ada tanda panah Itu anak disuruh mengamati Coba anak disuruh Menyebutkan emosi apa Yang ditunjukkan oleh gambar Ketika berhenti itu Lalu anak-anak Bisa berdiskusi ya Tentang situasi apa Yang mungkin membuat Seseorang merasakan Emosi tersebut Lalu Berikan contoh Bagaimana cara Mengekspresikan emosi tersebut Dengan cara yang Sehat Misalnya Ketika Masuk ke Arapana itu Menunjuk Ke gembira Anak-anak belum mampu Mengekspresikan gembira Itu bagaimana Oh ini dong Yang dinamakan gembira Oh ini dong Yang dinamakan marah Itu guru dulu ya Guru dulu Yang memberi contoh Setelah itu Baru anak-anak Jadi nanti kalian Ketika bermain itu Kita bermain peran loh ya Ini Tapi perannya itu Kita mengekspresikan gitu Saya percaya kalian itu Semuanya hari ini happy Tapi kita selalu di bermain nih Nanti ketika Tanda panah yang Ketika kita putar Itu menunjukkan Angka marah Kita sama-sama ya Kita berperan Jadi orang marah Jadi Kita diskusikan Pada anak Selanjutnya Yanda dan Bunda Untuk aktivitas perasaan ya Bagikan gambar ekspresi wajah Yang menunjukkan Berbagai macam emosi Kepada anak-anak Lalu Mintalah Anak-anak Untuk memilih gambar Yang menunjukkan Bagaimana mereka Saat ini Perasaannya loh Saat ini Apa Misalnya kita bagikan Empat ya Masing-masing anak Itu Atau kelompok lah Kita bagikan kelompok Masing-masing kelompok Itu ada gambar Coba Salah satu Leadernya Atau siap-siap Ambil satu Gambar yang Mewakili perasaan kalian Jadi Minta anak-anak Untuk memilih gambar Yang menunjukkan Bagaimana mereka Merasa saat ini Jadi yang mewakili Perasaannya Saat ini Kemudian Berikan kesempatan Kepada anak-anak Untuk menceritakan Kepada teman mereka Tentang Mengapa mereka Memilih gambar itu Misalnya Si Raska itu Memilih Lagi Marah Gitu ya Ketika memilih Marah Ditanyain sama Bunda Itu tadi Yang kalian pilih Itu gambar apa Sayang Marah Kenapa kalian marah Coba ceritakan Ke teman-teman Jadi seperti itu Nah kemudian Guru dapat Membantu anak-anak Untuk memahami Dan mengelola Emosinya Dengan memberikan Saran dan dukungan Jadi Hari ini Mas Raska marah Karena apa Saja sudah diceritakan ya Karena Pensilnya Diambil sama Si B Nah Boleh tidak Mas Raska marah Misalnya Teman-teman Ini masih Sama Nanti Kita memang Untuk identitas Anak ya Kita Boleh marah Itu boleh Ketika kita digabung Boleh Tetapi Ketika kita marah Tidak boleh merusak Boleh marah Boleh lapor ke bunda Apa Kenapa Sebabnya apa Jadi Nah ketika kita Marah Kita Mampu Untuk tidak Berbuat Onar Berarti kalian itu Sudah hebat loh Jadi disini Kelihatan Anak-anak sudah Latihan Bagaimana Mengelola Emisinya Ada kan Anak yang Marah Langsung Tapi ada Anak yang Marah Itu Dia Langsung Lapor ke bundanya Isi gigi bun Itu loh bun Kenapa Saya Diambil Saya Marah Saya Nggak Mau Saya Nambat Oke Boleh kok Kalian Marah Boleh kok Nambat Tetapi Akan Lebih baik lagi Kalau kita Minta baik-baik ya Kenapa kok Pencilnya Diambil Lalu kita Antar ke teman Yang ambil tadi Misalnya namanya A A Kenapa Pencilnya Raska Kamu ambil Harusnya Ketika Kamu Memerlukan Pencil Tidak Ngambil Tapi Ijin dulu Ke Raska Begitu kan Raska Iya bun Nah Disini Akhirnya Kita juga Mengenalkan Bagaimana Kita bersikap Baik Jadi Seperti itu ya Bunda Yanda Semuanya Juga Baik Yanda Dan Bunda Untuk Kegiatan Mengelola Emosi Atau Mengenalkan Emosi Pada Anak Dengan B Meroda Perasaan Ini Supaya Lebih seru Lagi Kita Berikan Anak Anak Itu Variasi Kegiatan Jadi Supaya Anak Tidak Jenuh Jadi Kita Berikan Variasi Kegiatan Misalnya Kita Bermain Tebak Tebakan Emosi Lalu Caranya Bagaimana Bunda Caranya Kita Sembunyikan Kita Sembunyikan Lalu Anak Anak Coba Fokus Lihat Kedepan Bunda Mempunyai Gambar Anak Yang Lagi Apa Ya Kalian Tirukan Ya Sebutkan Dan Tirukan Jadi Tidak Tidak Selalu Bermain Game Yang Muter Muter Itu Saja Ya Tapi Kita Masih Mengenalkan Emosi Tapi Dengan Variasi Kegiatannya Lain Lalu Gambar Itu Kita Tunjukkan Tengeng Anak Anak Akan Marah Ayo Kita Bersama Semua Gitu Misalnya Gitu Ya Lalu Buatlah Cerita Bersama Teman Tentang Karakter Yang Mengalami Berbagai Macam Emosi Kita Juga Bisa Mengambil Buku Cerita Anak Ya Buahnya Itu Ya Kita Cari Buku Yang Fokus Bagaimana Anak Apa Itu Namanya Mengenali Emosinya Kemudian Nyanyikan Lagu Tentang Perasaan Misalnya Contoh Lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan Kalau Kau Suka Hati Tertawalah Kalau Kau Suka Hati Tertawalah Kalau Kau Sedih Hati Menangislah Seperti Itu Ini Lebih Variasi Jadi Anak Anak Kita Bawa Ke Suasana Yang Gembira Jadi Caranya Itu Banyak Ini Variasi Kesihatan Lakukan Kegiatan Seni Yang Mengekspresikan Emosi Misalnya Coba Kalian Menggambar Tentang Emosi Yang Kalian Rasakan Saat Ini Misalnya Bunda Ini Lagi Marah Kalian Tidak Mau Duduk Jadi Bunda Mau Gambar Misalnya Saya Gambar Bulatan Terus Gambar Ada Mata Ada Hidung Ada Mulut Lalu Rambutnya Saya Buat Seperti Berdiri Semua Berdiri Semua Ini Kenapa Rambutnya Bunda Berdiri Ini Karena Lagi Marah Ini Jadi Jadi Banyak Variasi Variasi Kesehatan Yang Bisa Berikan Ke Anak Nah Ini Ada Tips Buat Tanya Dengan Semua Ciptakan Suasana Yang Aman Dan Nyaman Bagi Anak Untuk Merekspresikan Emosinya Jadi Ketika Kita Pertama Supaya Anak Itu Mengiring Mengiring Anak Anak Ke Bahkan Kita Bagaimana Mengenali Emosi Tidak Apa-apa Kita Bacakan Buku Cerita Kita Bacakan Atau Kita Lihatkan Film Nah Ketika Anak Anak Sudah Enjoy Sudah Fokus Kita Masuk Jadi Jangan Jangan Kita Kenalkan Emosi Di Saat Kondisi Kelas Itu Tidak Kondisif Misalnya Lagi Kan Ada Lagi Gadu-gadunya Gitu Tidak Tapi Kita Ajak Anak Anak Kita Ciptakan Kelas Kita Menjadi Kelas Yang Aman Dan Nyaman Dulu Ketika Anak Anak Sudah Fokus Sudah Penasaran Ayo Kita Main Game Lalu Gunakan Bahasa Yang Sederhana Dan Mudah Dimengerti Oleh Anak Anak Berikan Kujian Dan Penghargaan Kepada Anak Anak Yang Berani Mengekspresikan Emosi Disini Pengharga Itu Bukan Selalu Hadia Bisa Anak Anak Ketika Apa Itu Namanya Kalau Saya Itu Kan Tidak Stiker Bintang Banyak Ketika Anak Anak Mampu Saya Kasih Tempelan Stiker Yang Menggambarkan Anak Happy Saya Tempelkan Dan Di Dahi Semintanya Anak Gimana Ini Ditempelkan Anak Hebat Saya Tanyakan Disini Bun Misalnya Mau Dipasang Di Dahi Atau Di Batuk Kalau Bahasa Jawa Bisa Sampai Disitu Jadi Tidak Harus Selalu Di Tangan Saya Selalu Minta Anak Anak Dimana Supaya Anak Anak Itu Juga Latihan Mengekspresikan Diri Lalu Berikan Jangan Lupa Agar Kegiatan Tetap Menyenangkan Dan Menarik Bagi Anak Tetap Jaga Emosinya Jadi Seperti Itu Ya Oke Anda Dan Bunda Jadi Manfaat Kegiatan Ini Memang Yaitu Membantu Anak Paut Untuk Mengembangkan Kecerdasan Emosi Kalau Tidak Salah Ini Ada Di Jati Diri Ada Di Agama Budi Peket Juga Ada Anak Menenal Emosi Dirinya Itu Lalu Meningkatkan Kemampuan Anak Paut Untuk Bersosialisasi Dan Menjalin Hubungan Dengan Orang Lain Kemudian Membantu Anak Paut Untuk Membangun Rasa Pertaya Diri Dan Harga Dirinya Dan Yang Terakhir Mempersiapkan Anak Paut Untuk Menghadapi Berbagai Macam Situasi Dalam Kehidupan Nah Yanda Dan Bunda Itu Yang Bisa Seringkan Tentang Bagaimana Kita Mengenalkan Emosi Pada Anak Dengan Game Atau Kesehatan Bermain Roda Perasaan Semoga Apa Apa Yang Saya Sampaikan Ini Dapat Bermanfaat Mari Kita Banyak Banyak Belajar Saya Juga Belajar Ke Panjir Dengan Kita Sama Sama Jadi Guru Pembelajar Dan Apabila Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Saya Selalu Berpesan Bagi Karena Berbagi Itu Indah Oke Salam Sehat Selalu Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Sampai Jumpa